bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasuci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa allah kembali saya dari tim Rajali Nusantara kali ini akan mengangkat terkait dengan penghuni langit ke satu susunan langit itu sudah saya jelaskan saya ulang sedikit ya langit ke satu itu isinya ruh langit kedua itu siluman langit ketiga jin langit keempat setan langit kelima iblis langit keenam malaikat langit ketujuh betul makmur para nabi langit kedelapan malaikat yang direposisi langit sembilan langit kedelapan sidrotul mentaha disitu ada malaikat yang direposisi kemudian langit sembilan itu sidrotul mustawa langit sepuluh itu ars pada video sebelumnya saya sudah memaparkan terkait dengan posisi apa penghuni langit delapan yaitu disidrotul muntaha jibril dan sembilan malaikat yang lain pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan penghuni langit ke satu manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain dalam diri manusia itu tersusun sepuluh unsur alam jadi ada alam benda mati dalam diri manusia ada yang tumbuh ada yang berkembang ada yang berkembang biak berakal manusia itu lengkap jadi manusia kesempurnaan manusia adalah kelengkapan unsur yang ada pada dirinya nah kemudian manusia itu apa namanya dalam diri manusia itu ada unsur ruh kemudian ada unsur nafsu jadi dalam diri manusia itu ada fisik kemudian ada psikologis kemudian ada intelektual kemudian ada nafsu kemudian ada ruh ruh ini ada dua yang pertama ada ruhul hayati yang kedua ada ruhul kudus ruhul hayati ini hanya bertugas untuk menjaga kehidupan posisinya di jantung ditiupkan pada saat sperma dan opum bertemu kemudian ruhul hayati ini bersanding dengan malaikat hafido yang menjaga tumbuh kembangnya jadi kalau ruhul hayati menjaga eksistensi hidup maksudnya di jantung dia kalau malaikat hafido menjaga eksistensi tumbuh kembang secara namia nah ketika usia kehamilan seorang ibu itu sudah mencapai empat bulan kemudian Allah meniupkan ruh ruh ini datangnya dari mana dimana tempatnya jadi di langit ke satu itu ternyata disitulah tempatnya ruh ruh siapa yang ada disitu yang ada di langit ke satu adalah ruhnya yang satu ruh yang belum bernama yang kedua ruh yang sudah beridentitas jadi ruh yang pertama kelompok yang belum beridentitas yang kedua yang sudah beridentitas ruh yang belum beridentitas itu artinya ruh yang sudah yang belum dimasukkan ke dalam janin atau ke dalam tubuh manusia sedangkan ruh yang sudah ada identitas maksudnya adalah ruh orang-orang yang tidur jadi ketika seseorang itu tidur ruhnya kembali ke langit ke satu nah pada saat usia kehamilan seorang ibu sudah mencapai 4 bulan kemudian Allah meniupkan ruh jadi ruh yang diambil itu adalah ruh dari langit ke satu Allah meniupkan ruh bahasa meniupkan disana berarti ada unsur angin atau ada unsur udara maka ruh dan udara itu selalu harus selalu bersanding artinya apa karena manusia tanpa udara tanpa oksigen meninggal dunia jadi bahasanya itu Allah meniupkan ruh jadi kalau ruhul hayati pada saat sperma opum bertemu tempatnya di jantung jantung lebih dulu terbentuk kemudian pada saat usia kehamilan 4 bulan kemudian baru ruhul kudus itu ditiupkan posisinya di hati nah ruhul ruh yang belum bernama ini itu bentuknya seperti cairan cairan timah itu cairan timah cairan emas seperti itu bentuknya dan disana ruh itu apa namanya ya posisinya itu setara setara maksudnya setara itu dari mulai bentuk kemampuan segala macamnya sama tidak ada perbedaan ini ruh untuk general ini ruh untuk itu tidak ada kemudian ketika ruh itu masuk ke dalam wadah atau ke dalam janin atau ke dalam diri manusia barulah ruh itu kemudian beradaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi badannya atau jasadnya ada yang masuk ke dalam perempuan ada yang masuk ke dalam laki-laki dan sebagainya ada yang masuk ke orang Asia ada yang masuk ke orang Afrika jadi pada prinsipnya ruh itu sama nah kemudian jika seseorang itu tidur ruh itu akan kembali ke langit ke satu kaflingnya disana nah makanya orang tidur itu biasanya nyaman biasanya nyaman kebanyakan orang yang jasadnya lelah kemudian tidur itu nyaman nah apa kenapa kenapa harus tidur gitu ya karena begini ruh itu tidak membutuhkan makanan materi tidak membutuhkan istirahat dia tidak tidur juga tidak ngantuk juga tidak makan kecuali makanan ruh itu adalah zikir nah karena ruh itu tidak tidur kalau terus-terusan berada dalam tubuh manusia maka jasadnya akan rusak harus istirahat karena ruh itu membangun kesadaran maka apa namanya kalau ruh itu tetap berada dalam diri manusia manusia itu akan tetap sadar pada akhirnya jasadnya bisa rusak orang tidak tidur itu matanya kayak bagaimana gitu intinya kalau tidak tidur orang itu akan tidak sehat lah begitu nah jadi ruh orang yang belum beridentitas dengan ruh yang sudah beridentitas itu ada di langit ke satu kalau kita tidur itu ada di langit ke satu nah di langit ke satu itu sangat nyaman karena apa karena memang habitatnya dari sana makanya ketika tidur orang itu nyaman tidak ingat apa-apa walaupun kemudian bagaimana jika dalam tidur itu ada mimpi yang aneh dan sebagainya nah itulah disitulah kejadian-kejadian itu disitu jadi peristiwa-peristiwa itu disitu ada yang kemudian kesadarannya itu kembali maksudnya ketika bangun mimpi itu teringat ada yang tidak teringat jadi kekuatan ruhnya itu dalam setiap diri manusia itu berbeda setelah ruh itu masuk ke dalam jasad atau ke dalam tubuh manusia maka olahan ruhnya berbeda-beda maksudnya ada yang ruhnya lemah ada yang kuat kalau ruhnya kuat dia akan mendominasi nafsu dan sebagainya tapi kalau ruhnya lemah dia akan didominasi oleh nafsu nah ketika ruhnya itu kuat mendominasi nafsu mendominasi akal mengendalikan nafsu mengendalikan akal maka ketika tidur dia bisa mengendalikan ruhnya gitu itulah yang kemudian sering disebut dengan salah satunya meragasukma seperti itu jadi kemampuan ruh ketika menembus dimensi spirit jadi kalau orang yang memiliki kekuatan spirit atau ruh dia bisa saja sampai ke langit satu kemudian tapi bisa juga menembus dimensi dimensi lainnya bisa ke langit dua langit enam dan sebagainya tetapi kalau ruhnya standar maksud saya itu tidak memiliki kekuatan tidak dominan dalam dirinya maka ruh itu kembali ke langit satu parkir seperti halnya kita pulang kampung pulang kampung terus balik lagi karena disana nyaman itu terkait ruh jadi di dalam hal ini tidak ada istilah menitis dari para leluhur langit ke satu itu clear clean clear and clean dari campur tangan leluhur tidak ada istilah leluhur menitis karena apa karena ruh itu murni maksudnya murni tidak ada yang mencampuri tidak ada yang berani siapa yang berani mencampuri ruh tidak ada jadi tidak ada istilah ruh yang menitis masuk ke dalam janin tidak ada aslinya tidak ada kalau yang menempel mungkin saja tapi di dunia bukan di alam ruh di dimensi langit ke satu tidak ada istilah raja yang reinkarnasi tidak ada reinkarnasi pada manusia mutlak tidak ada kenapa tidak ada Allah itu maha kuasa kok masa harus direinkarnasi kan tidak mungkin kalau reinkarnasi karya ada tapi kalau reinkarnasi manusia secara fisik atau secara ruh tidak ada itu jadi dalam dimensi yang ke satu tidak ada campur tangan para leluhur untuk mendominasi atau untuk mengendalikan keturunannya itu tidak ada tidak ada yang berani sekali beriblis pun tidak berani itu urusan Allah mutlak urusan Allah jadi kalau ada yang mengklaim bahwa dirinya itu titisan para leluhur titisan nyai anu nyai anu itu mutlak salahnya tidak ada tidak ada yang berani mencampuri urusan ruh kecuali itu adalah urusan Allah begitu demikian terkait dimensi langit ke satu disana ada ruh yang belum bernama kemudian juga tempat parkirnya lah tempat parkirnya tempat istirahatnya ruh yang sudah bernama atau sudah beridentitas gitu loh orang-orang yang tidur lah begitu orang hidup yang sedang istirahat atau tidur demikian terima kasih tetap beriman dan beramal soleh akhirelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh